Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi OBS yang hasil rekamnya itu jadi blank saat kalian menggunakan NVN atau mungkin Nvidia Encoder ya Contohnya disini kalau kalian misalnya lihat ke settings atau buka settingsnya Nanti saat kalian buka di menu output gitu ya, baik itu di mungkin kalian misalnya streaming atau mungkin recording Untuk saya kebanyakan recording dan jarang banget sih streaming gitu Nah disini untuk encodernya kalian bisa melihat untuk Nvidia Enfrank ya Jadi Nvidia Encoder atau mungkin Nvidia Encoder H264 dalam Chrome New gitu Nah jadi untuk Nvidia sendiri gitu, kalau kalian pakai kartu atau mungkin kartu yang seri 600+, gitu Misalnya 600, 700, 20 atau mungkin 30 kalau sekarang itu ada yang namanya Nvidia Encoder gitu Tapi saat kalian pilih Nvidia Encoder gitu ya, itu saat kalian rekam gitu Misalnya contohnya disini saya ingin start recording deh gitu ya, misalnya start recording kayak gini Dan saya disini misalnya contoh buka hasil rekamnya gitu Misalnya disini udah rekam beberapa detik atau mungkin beberapa menit Kalian buka hasil rekamnya gitu dimanapun Disini untuk yang saya ada disini, hasil record Nah hasilnya nanti bakal kayak gini Nah ini kalau ada gambar kayak gini, ke satu filenya tuh memang belum beres gitu Misalnya disini ada file rekaman saya untuk yang action Jadi saya ini memang sedang rekam gitu Nah kalau yang ini, ini udah jadi, udah gak rekam lagi Tapi masih gak bisa dibuka Dan kalau video yang bisa dibuka itu biasanya ada thumbnailnya kayak gini Dan ya, jadi untuk cara mengatasinya gampang banget Kalian bisa ke settings gitu Dan di settings ini, kalian cukup ke advanced dan tinggal merubah satu settingan aja Yaitu adalah color formatnya gitu Nah disini kalian cukup tinggal ganti aja dari yang i444 Kayaknya di video sebelumnya saya bacanya 1444 gitu dan 1420 Kalian cukup ganti aja ke NV12 atau mungkin i420 atau RGB gitu Dan untuk saya masalahnya udah ke fix gitu Kalau saya menggunakan yang selain i444 gitu Atau mungkin i444 gitu Jadi kalau saya pakai NV12, saya pakai i420 atau RGB Itu hasil rekamnya tuh bakal bisa di play atau mungkin bisa di edit ya Untuk sekarang saya coba di NV12 aja dulu ya Disini kita akan apply atau oke, terserah kalian Dan disini kita akan start recording Oke, jadi disini kita akan mencoba dulu stop recording ya kan Dan kita akan melihat hasilnya Untuk hasilnya muncul gitu Untuk mini thumbnailnya gitu Jadi untuk mini thumbnailnya sendiri Kalian berarti udah bisa ngebuka videonya Kalian bisa edit videonya Baik itu di premiere atau mungkin di Vegas gitu Jadi itu doang untuk cara mengatasinya Untuk cara ngefixnya Untuk saya kayak gitu mungkin Untuk kalian bisa beda gitu Mungkin kalau kalian misalnya Untuk kalian masalahnya tuh diada di i420 gitu Untuk selain i420 itu bisa Ya kalian coba aja satu-satu ya Di papai gitu Kalau bahasa Sundanya gitu Jadi kalian bisa coba satu-satu aja ya Yang mana yang bisa gitu Dan sebenarnya saya juga udah coba Untuk eksperimen gitu ya Untuk file formatnya Dari MP4 Saya ganti ke FLV Atau mungkin ke MOV gitu Itu tetap gak bisa Dan memang masalahnya tuh Ada di color formatnya gitu Walaupun saya juga gak ngerti Kenapa color formatnya ini Bisa menyebabkan videonya tuh Jadi kayak begini gitu Jadi ngeblank kayak gini Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax